Mobil bernomor polisi BK-1069Y yang dikemudikan M-Hariat, 58 seorang ASN dan seorang penumpang Sari Purba, 54 ibu rumah tangga mengalami kecelakaan. Di kilometer 241 Jalan Lintas Sumatra, Dusun Bukit Dame, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatra Utara, pada hari Rabu 8 Juni 2022. Penumpang yang berada di dalam mobil naas tersebut merupakan pasangan suami istri dari Labuhan Batu Utara menuju Rantau Prapat, tepat di kilometer 241. Diduga supir menghantuk sehingga mobil minibus tersebut oleng ke arah kiri sehingga menabrak pohon yang berada di tepi jalan. Mendengar suara benturan keras, warga sekitar berhamburan keluar rumah dan melihat satu unit mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal. Warga segera menghubungi pos polisi terdekat dan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat. Minta siagian, warga menyampaikan bahwa kejadian begitu tiba-tiba. Mendengar suara benturan yang keras, warga langsung menuju TKP dan membantu mengevakuasi korban dan korban berjumlah dua orang. Kedua korban mengalami luka serius di bagian kaki dan kepala. Ibtu Iwan Masuri, kanit laka Polres Labuhan Batu menyampaikan bahwa korban datang dari arah Medan menuju Rantoprapat. Dikarenakan menghantuk, pengemudi tidak dapat mengendalikan laju dan oleng ke kanan lalu menabrak pohon. Ada pun kendaraan yang terlibat kontrol yaitu 1 unit mobil penumpang Toyota Apanza, nomor posisi BK10619Y yang dikemudikan oleh MHBA, pekerjaan selaku PNS di Danker, Kabupaten Labuan Batu Tara. Dan secara kebetulan, mobil tersebut membawa penumpang sekaligus istri daripada pengemudi, yaitu Ibu Santia Burugurba. Akibat dari kejadian tersebut, kendaraan Mofen Apanza BK10619Y mengalami kerusakan bagian depan karena menabrak pohon mahoni yang berada di sebelah kanan jalur Medan menuju ke Rantoprapat. Sedangkan penumpang mengalami luka patah tertutup di genung kakinya. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Hussein Mubarok melaporkan.